Rasulullah s.a.w. wajib melunasi utang umatnya yang tidak mampu. Orang punya utang dalam hidupnya dan dia sampai masa hidupnya memang moksir tidak mampu untuk bayar utang. Bukan ngeles ya. Itu Rasulullah wajib membayarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah wa ba'd. Sobat Siroh dimanapun ada saat ini berada. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi masih di channel Siroh TV. Channel yang menyajikan kajian seputar Siroh Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Teman-teman bisa cek video-video kami yang sudah kami posting dan nikmati. Silakan tema seputar Siroh Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Sekaligus juga referensi yang teman-teman juga bisa baca dan miliki. Di kesempatan kali ini kita akan coba menambah referensi seputar Siroh Nabawiyah. Tentunya bersama guru kita ada Ustaz Asyap Sobari LC di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah selalu sibuk dengan buku Ustaz. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong buku. Kayaknya teman-teman ini sudah bank datanya udah banyak banget Ustaz. Karena ada seputar literatur yang secara spesifik membahas buku-buku baik tentang Siroh Nabawiyah atau sejarah peradaban Islam. Udah berapa ya? Banyak yang pasti Ustaz. Kalau setahun aja udah hampir 50 ya. Ya kalau ada terjemahnya teman-teman gercep sih. Nah yang PRnya memang kalau yang belum ada terjemahnya tuh. Iya tapi kan gak. Harusnya gercep belajar bahasa Arab. Iya itu dia. Oke. Setuju. Nah dari buku-buku itu ada tambahan lagi gak Ustaz? Yang masih seputar Nabi dululah sebelum ke peradaban. Seolah-olah. Iya. Peradaban yang lain. Banyak banget gitu. Kronologis kan udah. Ya kan? Ya ini Siroh Nabawiyah. Terus Syamail kemarin udah. Syam. Ibn Syam kita sudah bahas ya. Kemudian. Syamail udah. Syamail udah. Apa lagi yang harus? Ya kita kaitkan aja dengan materi pekan lalu ya. Oh iya ada PR ya. Ada PR. Di pembahasan sebelumnya tuh. Karena memang ini bab yang artinya berdasarkan kasus ya heboh di medsos gitu ya. Terkait dengan nasab Rasulullah SAW itu kan. Kan ada satu kunci yang saya berikan. Ini masalahnya kemungkinan besar. Bukan kemungkinan besar saya yakin bahkan ya. Karena memang tidak mengenal khasais. Karena itu kuncinya. Artinya menggunakan hukum umum ya untuk menghukum kondisi itu. Padahal ada kekhususan. Artinya menilai yang sesuatu yang terkait dengan Rasulullah SAW itu dengan penilaian umum gitu. Itu kan gak bisa. Artinya bukan gak bisa. Dalam sekian hal gak bisa. Karena Rasulullah SAW itu diberi sesuatu yang sifatnya khusus. Berlaku untuk beliau. Tidak berlaku untuk yang lain. Dan itu ada rujukannya. Iya. Bukunya gitu. Iya ada tema besarnya gitu loh. Ada tema besarnya dan dari tema besar itu kemudian para ulama menulis buku. Oke. Yaitu tentang bab khasais itu. Itu yang kita kupas. Kayaknya iya. Kita angkat salah satu buku khasais ya sebagai. Ya mungkin ini lebih ke pengenalan aja kali ya. Pengenalan ya. Kenapa khasais ini kurang begitu populer? Atau karena memang minim baca? Atau sebenarnya di kalangan ahli ilmu yaudah. Jama gitu. Kalau. Masyur. Saya yakin ulama ya. Di bidang apapun. Akan bersentuhan dengan khasais. Karena mereka kan akan membahas gitu. Ini dalam bab Viki. Contohnya yang paling masyur. Iya. Kan jelas. Bab Viki. Poligami lah apalagi yang paling. Aduh. Agak gerah buat ibu-ibu ya. Lu yang enggak. Kan jelas kan. Poligami itu. Kan dalinya pasti itu kan. Sampai hafal. Dari dua hafalnya sih. Gitu ya. Kan empat kan. Iya. Nah. Dan semua mudah sekali. Paham lah. Tentu tau lah. Rasulullah SAW istrinya kan lebih dari empat. Benar. Kan gitu. Iya. Kan pasti harus dijelaskan ini. Dalil. Poligami itu. Ayat ini nih. Anissa ini. Tapi kenyataannya. Faktanya Rasulullah S.A.W. Ini gimana. Menempatkan ini. Antara batasan Al-Quran. Maksimal empat. Maksimal gitu loh. Bukan harus empat. Salah. Maksimal. Maksimal empat. Itu pun persyarat. Apa itu persyaratnya? Ya harus adil kan. Oh iya. Ini yang juga kelewat. Kalau ya itu dia masalahnya. Syarat ini yang. Nah. Tapi kenyataannya Rasulullah SAW lebih dari empat. Otomatis. Para ulama. Semua ulama fikir akan masuk ke bab ini. Setidaknya di bab ini kan. Mereka jadi tau. Ini ada khasais. Nah. Ternyata khasais yang seperti ini. Bukan hanya. Hanya disini dong. Yang terkenal juga terkait dengan masalah. Puasa wisol. Oke. Artinya. Nyambung puasa. Dua hari contohnya. Enggak sama sekali tanpa buka. Itu khasusan. Iya dong. Untuk Rasulullah SAW melakukannya. Kan pertanyaannya. Terus. Gimana kalau kita lakukan itu? Nah. Warulama akan masuk ke bab itu. Itu khasais. Khasais itu nanti maksudnya. Rasulullah boleh atau malah wajib. Nah. Tergantung. Tergantung. Itu ada pembahasan tersendiri. Tapi masih dalam koril khasais tadi. Yang jelas. Maksudnya itu tidak keluar dari syariat. Yang penting itu. Rasulullah SAW itu enggak melanggar syariat. Dengan perbedaan itu. Karena itu khasais. Itu syariat Allah. Itu hukum Allah. Cuman khusus berlaku untuk Rasulullah SAW. Nah masalahnya kemudian. Wajibnya. Atau kelorangan haramnya. Atau mubahnya. Itu lain lagi. Tapi intinya. Itu tidak keluar dari aturan Allah. Itu harus kita pahami itu. Dan. Terus enggak melanggar. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin melanggar. Oke. Gitu lah. Secara literatur ini. Kitab-kitab klasik aja. Atau kontemporer juga ada. Kontemporer ada beberapa. Yang jelas. Di beberapa buku siroh kontemporer. Atau belakangan. Ya ada pembahasan. Ya walaupun sekilas. Bagian khususnya itu ada. Di belakangnya. Termasuk Zadul Ma'ad misalnya gitu. Oh Zadul Ma'ad kan enggak belakangan amat lah. Badan delapan. Itu ya. Banyak disitu. Di Zadul Ma'ad. Orang empat jilid. Maksudnya jadi bab khusus khusus. Atau. Enggak di bab khusus. Dicampurkan dengan yang lain. Terkait kalau enggak salah di bab keempat lah. Atau di jilid keempat. Itu biasanya disitu. Di sebelah kirinya apa kanan? Atau di tengah babak. Ada ya gitu. Beda penerbit. Beda cetakan. Beda lagi. Oke. Di jilid 4 Zad ya. Saya punya yang 4 jilid. Saya punya yang 1 jilid. Wah. Ada 2 versi. Isinya sama tuh ya. Isinya sama. Zad boleh di bedang enggak Zad? Khosok isinya itu apa aja Zad? Tadi kan tentang nasab. Kita jadi punya agambaran. Mungkin supaya ada panduan. Saya berikan contoh di buku yang saya pegang. Ini masuk klasik apa kontemporan ya Zad? Bisa. Ya seufsia dengan Ibn Qayyim lah lebih kurang. Susu berdekatan gitu ya. Gaya tusul fi khasais rasul. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya Al-Imam Abu Hafs Umar bin Ali Al-Ansari yang lebih dikenal dengan Ibnu Al-Mulaqin. Saring antum sebut tuh kayaknya penulisnya ya. Ya karena itu termasuk yang bukunya yang sebenarnya di kalangan ahli siara termasuk populer. Nah di buku ini secara umum ini buku tebelnya sekitar totalnya 336 halaman. Satu jilid aja. Satu jilid aja. Mencantumkan 97 khasais. 97 khasais. Kalau kita sadar ya. Artinya ada di buku ini ya. Di buku ini. Ada 97 khasais yang dicantumkan. Yang tentu saja berdasarkan penelusuran dan pengumpulan oleh penulis. Itu ya bagian dari khasais itu. Atau setidaknya bagian dari isu khasais. Maksudnya apa? Ya sebagaimana ilmu pada dasarnya atau pada umumnya. Ini nanti ketika tentunya disebutkan atau disimpulkan ini adalah khasaisnya Rasulullah. Bahwa kemudian ada yang membantah. Enggak yang ini bukan khasais. Ada ikhilaf gitu. Itu biasa. Di beberapa poin ada ikhilaf. Ya ya. Apalagi kemudian detailnya nanti. Pecahan masalahnya. Artinya terlepas. Kita akan coba untuk mengulas kilas. Tapi terlepas dari masalah khilafiahnya ya. Bahwa di saat masalahnya ini bukan khasais. Karena ulama ilmu terlepas dari itunya gitu ya. Artinya berdasarkan yang dihimpun, disusun oleh Ibn Mulaqin disini. Itu ada empat kategori khasais. Oh di kategoriin lagi. Dan yang menarik. Dari empat kategori itu mungkin kita bisa bagi tiga lah gitu ya. Dua di antaranya dari empat itu kita secara satukan. Itu bisa kita kategorikan sebagai beban. Privilege tapi beban. Itu dia bedanya. Oh enggak cuman. Bayangin saya tuh kalau khusus ya enak lah ya. Itu di poligami. Enak ya. Yang lain mempat. Umatnya Rasulullah cuma bisa lebih dari empat. Sebenarnya istilah kesimpulan. Enaknya dimana sih? Enak-enaknya. Oke soalnya bukan enak dimana. Ada lah enaknya pasti. Tapi kan itu tanggung jawab juga sebenarnya. Sekalipun ada sisi nikmatnya kan secara biologis gitu. Tapi kan juga tanggung jawab kan. Ya nafkahnya lebih banyak. Kan wajib bernafkahnya. Contohnya gitu. Nah ini kan termasuk sebenarnya mubahat itu. Babnya gitu. Itu bab mubah itu sebenarnya. Nah tapi ada yang betul-betul jadi beban. Karena maksudnya babnya bab wajib dan bab larangan. Bagi nabi ya? Bagi nabi. Wajib bagi nabi gitu loh. Tidak wajib bagi umatnya. Itu kan sudah beban. Oke. Apa misalnya? Nanti. Oh ada. Rincahani banyak. Saya akan bacakan beberapa gitu ya. Untuk ini aja. Untuk pengenalan aja. Ada yang kata-kata ini beban tuh. Nah ada yang boleh bagi umatnya gitu. Malah terlarang bagi Rasulullah s.a.w. Oh sebaliknya malah nih. Nah ya itu dia kayaknya. Ingat ya loh. Jadi kan jadi beban itu. Itu aja 25 di buku ini. Kita mah kan kalau nambah beban. Jangan kan 25. Nambah beban 5 aja kan berat amat gitu. Kalau mas Umar saya yakin nambah beban 1 aja kayaknya berat. Berat berat. Gak kebanyakan kalau 6-3 saat. Aduh udah mulai nakal nih mas Umar. Kan udah belajar tadi tuh. Ya maksudnya. Beban bagi Rasulullah s.a.w. di buku ini saya katakan nih. Berdasarkan buku ini aja dulu. Artinya bukan berarti ini batasan. Hanya 25. Bisa jadi buku lain berbeda. Tapi di buku ini aja ada 25. Dan sekali lagi terlepas dari masalah khilafiahnya ya. Saya akan berikan contoh nih. Disini saya akan bacakan aja dari. Dari tegari beban. Eh tegari beban gitu ya. Yang apabila kita ambil satu aja. Kayaknya. Saya kacau. Contohnya disini ya. Maktus sobihi s.a.w. min wujubi salatid duha. Salat duha wajib bagi Rasulullah. Iya salat duha tuh kita tau lah. Fadilahnya blablabla. Tapi kan bagi kita sunnah. Iya boleh-boleh aja. Lah iya-iya artinya kalaupun tidak. Ya sunnah kan dasarnya. Tapi maksudnya kalau jadi wajib. Gak kebayang kan. Waduh. Nah. Kemudian apa. Maktus sobihi minat tahajud. Tahajud juga kan. Wajib. Ya ini saya katakan berdasarkan buku ini. Dan kemudian terlepas dari masalah khilafiyahnya kemudian. Selalu ada khilafiyahnya. Tapi belasang buku ini dulu. Maktus sobihi s.a.w. minat tahajud. Wabujubu alaih. Gitu ya. Coba tambah sholat duha. Tambah tahajud. Wajibnya selain yang lima waktu. Iya. Itu aja kita udah gemper. Dosanya numpuk banget itu. Gak kebayang. Perjalanan saya kemarin pulang dari Istanbul ke Jakarta kan. 12 jam ya kan directnya. Itu kan ke perjalanan malam. Udah sebelumnya udah capek banget. Boro-boro kan kebayang. Ibu kata susah banget lah kondisi gitu. Tanpa kondisi ini secara umum kan. Untuk kemudian konsisten setiap hari itu gak mudah. Kan gitu ya. Bagi Rasulullah. Wajib. Kemudian khasih lain. Wujubu siwak. Siwak. Bagi Rasulullah wajib. Di buku ini ya. Gitu ya. Coba. Mana. Sikat gigi wajib. Ini kita nambah satu aja udah berat banget. Apalagi kemudian yang. Ini terkait dengan kebiasaan pribadi loh. Belum lagi yang terkait dengan tanggung jawab kepada orang lain. Memikul beban orang lain. Contohnya nih. Rasulullah tidak boleh melangkah mundur. Satu langkahpun. Di medan tempur. Seberat apapun. Sebesar apapun. Jumlah musuh. Tidak boleh. Coba. Kan kalau bagi apa namanya kaum muslimin. Ya contohnya ketika Khalid bin Walid membawa pasukan di Muqtah mundur. Itu kan tidak dianggap sebagai melarikan diri dari medan tempur. Oleh Rasulullah sebenarnya tidak di. Kan ketika yang orang-orang Madinah itu. Atau ketika datang ke Madinah mereka langsung marah gitu. Kalian pecundang. Melarikan diri. Kata Rasulullah enggak enggak enggak. Bukan melarikan diri. Mereka akan kembali. Jadi Rasulullah enggak menyalahkan. Gitu loh. Karena dalam kondisi seperti itu gitu. Itu strategi justru. Bagian dari siasat. Ya. Gitu loh. Ya iyalah kan. Itu kan inti pasukan kaum muslimin. Kalau terus maksudnya. Wah abis lah semuanya. Nah. Kemudian. Wajib. Kalau ada kemungkaran. Itu tidak boleh menunda Rasulullah. Harus langsung. Karena itu menjadi hujah. Bahwa itu mungkar. Kan jadi menarik. Kalau mau itu kemungkaran. Nah ini kan. Nah seperti saya katakan. Ini kan ada bab fikih. Kemudian nanti yang mendetailkan. Makanya contohnya nih. Yang mengharamkan musik. Musik. Asal musik. Haram. Mutlak. Kan ada hadis-hadis sahil. Dalam sahib Bukhari. Bahwa. Rasulullah s.a.w. Mendengarkan. Anak-anak ansar. Perempuan. Anak-perempuan ansar. Nyanyi. Terus kemudian. Main rebana. Duf. Gitu ya. Tabu-tabuan itu. Juga. Yang habasyah. Dimasid kan. Kalau itu mungkar secara mutlak. Berdasar khusus tadi ya. Gak mungkin. Bahkan. Rasulullah memberikan ruang. Kepada Bunda Aisyah. Untuk nonton. Kan. Dalilnya kan jelas disitu. Artinya. Saya bicarakan mutlak. Absolut. Kan ada yang mengabsolut kan. Itu masalah. Gak ada musik islami gitu ya. Coba nih. Disini lagi. Maktus sobihi sallallahu alaihi wa sallam min wujubi koba idai niman mata minil muslimi ni muqsiran. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wajib melunasi utang umatnya. Yang tidak mampu. Asik banget. Orang punya utang dalam hidupnya. Dan dia sampai masa hidupnya memang muqsir. Tidak mampu untuk bayar utang. Tidak mampu. Bukan ngeles ya. Gitu loh. Tidak mampu. Itu Rasulullah wajib membayarnya. Nah tinggal masalahnya. Kewajiban ini kemudian apakah. Kepada orang enggak. Memang. Tapi kepada negara kan. Yang di. Kemudian yang di. Apa namanya. Tafsirkannya oleh orang ulama kan. Oleh khulaf roshidin dan sebagainya. Ulama berkwajiban. Negara berkwajiban. Menanggung utang rakyatnya. Ini justru rakyat menanggung utang negara. Bukan disini. Bukan disini. Gitu loh. Nah. Dan seterusnya. Ini yang wajib-wajib nih. Gitu loh. Artinya ada banyak ya. Ini saya cuma ingin menggambarkan. Kalau salah satu. Kewajiban ini. Beban ini. Itu juga berlaku untuk kita. Muntaber gimana nih. Luar biasa ini. Nah. Belum lagi kemudian yang haram-haramnya. Ada yang dilarang buat Nabi. Itu. Haram menerima zakat. Walaupun beliau bagian dari asnaf. Gitu ya. Tapi dalam hal ini memang kemudian sharing. Dengan keluarganya. Semua keturunan Nabi SAW haram menerima apa namanya pembagian zakat. Walaupun masuk dalam bagian asnaf yang delapan. Kalau itu zakat gak boleh. Gitu loh. Nah. Kemudian. Nandi. Haram makan yang berbau tajam. Disini disebutkan. Bawang merah. Bawang putih. Itu ya. Dan-dan-dan-dan. Haram. Haram. Repot orang Sunda diharamkan makan bete. Majengko. Aduh. Kemudian. Haram menggubah puisi. Ya kan. Wama alam naus syi'ro' wama yambah ilah. Kan gitu. Oke. Kemudian. Haram bagi Rasulullah SAW. Untuk mencopot baju perangnya. Kalau tiga sudah siap perang. Karena alasan apapun. Harus lanjut. Kemudian. Haram untuk memberi isyarat. Dengan mata. Untuk sesuatu yang disukai atau tidak disukai. Yang tidak disukai sorry. Yang tidak disukai. Kan. Isyaratnya apa ya. Kode. Ya kode-kode gitu. Karena itu kan bagian dari apa namanya. Sempernya muslihat gitu ya. Dalam pergaulan. Gak boleh. Sedetail itu pun gak boleh. Yes. Gitu ya. Jadi. Kemudian. Haram untuk menikahi. Wanita non muslim. Artinya kita ahlu kitab. Disini disebutkan. Haram. Sehingga Rasulullah SAW tidak menikahi. Gitu ya. Karena. Faktanya kemudian kan mereka masuk Islam dulu. Sofia. Yahudi kan. Kemudian masuk Islam dulu baru dinikahi. Itu maksudnya. Difahmi disitu. Jadi. Kalau orang paham ini. Khosais. Gak akan bertanya-tanya. Kan Sofia Yahudi. Kok Rasulullah menikahi. Gitu. Eh. Masuk Islam dulu lah. Setelah masuk Islam baru deh. Di peristri. Gitu. Gitu loh. Karena emang sedua bagian dari Khosais. Itu terlarang. Gitu. Nah itu dia gitu. Bagi Rasulullah SAW itu mau ubah. Itu dasarnya. Tapi itu. Bagi Rasulullah SAW kemudian. Apa namanya. Boleh lebih dari empat. Kan gitu. Dasarnya poligami itu mau ubah. Bukan wajib Mas Umar. Siap. Jadi gak dosa. Oke. Kalau enggak. Perlu di highlight ya. Nah Rasulullah SAW gitu. Itu boleh lebih dari empat. Gitu. Nah. Dan dalam bab ini contohnya nih. Ini banyak sebenarnya yang terkait gitu ya. Ma'ubi halahu SAW fil jam ibai na'aksar min arba'in niswah. Gitu ya. Lebih dari empat. Itu boleh. Termasuk ma'ubi halahu SAW in iqa di nikahi bilaf dil hibah. Rasulullah SAW itu gitu. Nikahnya tuh sah. Ketika seorang wanita mengatakan. Aku serahkan diriku padamu. Aku terima. Itu udah sah. Gak perlu ada syarat-syarat yang lain. Kalau kemudian. Loh kan ada kan. Wom ratu mu'mina wahabat nafsah kan. Kan ada kan itu. Itu kalau Rasulullah SAW terima. Iya. Itu udah jadi. Gak perlu ada wali. Gak perlu. Loh kok. Melanggar syariat. Salah. Anda gak faham. Khosais. Itu bahan dari. Iya. Gitu loh. Eh. Tapi itu juga boleh ya. Maksudnya bukan. Boleh aja Nabi mau. Boleh. Boleh. Makanya gak wajib. Boleh. Kalau mau. Bukan berarti kemudian. Nah kan Rasulullah gak juga kan. Gak nerima juga. Kan kemudian beliau mengatakan. Aku gak. Dalam posisi ingin nikah. Sehingga ada sahabat mengatakan Rasulullah. Nikahkanlah aku kepadanya. Nah ini termasuk ini. Khosais. Ya udah. Aku nikahkan. Dia kepadamu. Tanpa izin kemudian kolinya. Jelur khusus nih. Ya kan. Bagi siapapun. Ya Allah. Perwalian Rasulullah SAW. Itu lebih tinggi dari siapapun. Kan. Basarnya wali itu kan. Yang terdekat kan. Wali perempuan itu kan. Terdekat bapaknya kan. Baru kemudian. Berpindah kepada. Kalau bapaknya gak bisa. Berpindah kepada. Bergeser. Gitu ya. Kepada yang paling dekat dari bapaknya. Anaknya lah. Laki-laki. Blablabla. La Rasulullah Aula. Bilmu'minah min anfusihim. Perpualian Rasulullah. Maka boleh. Gitu ya. Nah. Rasulullah boleh. Menikahi wanita ketika ikhram. Kalau belum mau. Maksudnya boleh. Gitu ya. Rasulullah SAW. Dibolehkan untuk. Masuk Mekah. Tanpa pakaian ikhram. Kalau kita gak boleh. Gak harus. Kalau masuk ke Mekah. Udah luar. Kita harus pakaian ikhram. Gitu loh. Rasulullah SAW. Diizinkan oleh Allah. Untuk membunuh. Di tanah suci. Tapi ini kasus istik. Fatuh Mekah. Kan ada pernyataan Rasulullah SAW. Aku telah dihalalkan oleh Allah. Untuk. Artinya untuk. Untuk. Kalau mau membunuh. Membunuh. Itu dihalalkan. Saatan minahar. Siang ini. Kalau aku mau. Kalau mau aku bantai kalian. Aku udah dapet izin dari Allah. Tapi kan. Idhawu fa'antumutulaka. Yang dibuat cuman empat. Atau berapa. Yang kebangetan banget. Ya dari. Dari 6 ribu loh ya. Yang lain kan. Bebas. Gitu kan. Kemudian. Banyak. Banyak sekali. Coba jangan sampai. Maktus. Sobihi. Salam. Iba. Hati. Akhli. Ta'am. Wasyarab. Min. Malikihima. Al. Muhtajilaihima. Kalau Allah. Kalau mau. Beliau. Punya kebutuhan. Terhadap makanan. Untuk minuman. Ngambil dari. Ngambil dari. Punya siapa pun. Diambil aja. Boleh. Boleh. Kalau mau. Tapi masanya. Malah izin ya. Kadang beberapa kali. Bukan. Kadang izin gitu. Nah. Tapi kalau mau. Boleh. Gitu loh. Nah itu. Bahkan. Maktus. Sobihi. Salam. Min. Iba. Hati. Lan. Rasulullah. Kalau mengutuk. Itu boleh. Lan. Karena kutukan Rasulullah. Salam. Kepada orang beriman ya. Kepada orang. Kau muslimin. Gitu maksudnya. Min. Gairi. Sebabin. Yaktadih. Tanpa ada sebab apapun. Gitu loh. Kepada orang muslim. Itu boleh. Kalau Rasulullah mau. Kenapa? Karena anak Rasulullah. Itu doa jadinya. Diubah oleh Allah. Jadi doa. Gitu loh. Loh. Ketika sahabat dimarahi. Rasulullah. Rasulullah. Itu. Kemaraan Rasulullah. Rasulullah. Itu jadi kafaroh. Kita gak. Kafaroh bagi siapa? Ya bagi si. Fulan yang dimarahi. Yang dimarahi. Yang dimarahi. Oh iya. Iya. Masya Allah. Dan jadi doa. Gitu loh. Itu karena kesalahan. Rasulullah. Kemudian. Nah. Terkait dengan fadilah. Kehormatan. Nah itu bab yang kemarin kita bahas itu. Termasuk. Masalah nasab. Itu kan bab kehormatan kan. Iya. Itu lah. Bab fadilah. Gitu ya. Keutamaan. Bahwa. Sebagai rasul. Maka. Anak keturunannya itu. Baik dari laki-laki maupun perempuan. Itu menjadi. Keterunan beliau. Tersambung ke beliau. Termasuk istri-istri beliau. Istri beliau itu kan jadi ibu. Bagi semua orang beriman. Semua. Coba baca. Komunikasi. Para sahabat. Rasulullah. Rasulullah. Setelah beliau wafat. Ya sebenarnya. Sejak sebelum Rasulullah wafat. Tapi. Bisa dapatkan lebih banyak. Setelah Rasulullah wafat. Ketika memanggil. Istri-istri Rasulullah s.a.w. Jandakan waktu itu. Semuanya. Terbiasa mengambil. Bunda. Ummah. Ummah. Bunda. Bunda. Padahal jauh lebih tua. Abdurrahman bin Auf. Usman bin Affan. Ali bin Abi Talib. Bila Isa. Bunda. Bunda. Karena Al-Quran. Wa'azwajuhu. Ummah. Nah dari situ kemudian. Masuk ke kosais berikutnya. Bahwa. Semua istri Nabi Janda. Yang ditinggalkan beliau. Itu haram. Dinikahi. Gitu loh. Sebagai kehormatan. Ya makanya diangkat jadi ibu dulu. Karena. Kartika jadi ibu jadi haram. Dinikahi kan. Gitu. Nah itu dia. Makanya ketika. Perang Jamal nyatanya. Kita bisa memahami gitu. Posisi Ali dengan Aisyah itu apa. Masa kita menganggap Ali gak paham. Sisi ini. Dan itu Al-Quran. Gitu. Bahwa. Aisyah itu. Apapun persoalannya. Kalau kita timbang ya. Apapun persoalannya. Itu bagi Ali ibu. Maka setelah perang Jamal itu kan. Ada. Ya biasa orang awam. Baru masuk Islam kan. Itu kan menuntut Ali. Kenapa ngeri bagikan harta mereka. Kan kita perang. Dan kita menang. Kayak Goni Imah. Ya Ali langsung. Langsung. Motongnya itu. Dengan yang paling tinggi gitu. Yang itu seharusnya semua orang tau. Karena dalam Al-Quran jelas ada. Siapa yang merasa. Pantas. Untuk kemudian. Memegang. Atau maksudnya. Memiliki. Aisyah sebagai budaknya. The ultimate too. The ultimate too. Kendiem kan orang. Oh iya juga ya. Kan emang ibu kita kan. Artinya gak berlaku lah itu. Kalian itu. Ini ibumu kan itu. Maka bagaimana Ali. Ali memperlakukan budak. Aku udah kebayang dari sini aja. Memperlakukannya begitu luar biasa. Sebagai ibunya. Sebagai ibunya. Gak mungkin Ali melanggar lah. Al-Quran. Jelas kan. Dari sini aja kita harus paham. Banyak hal. Dari khaswaiz itu banyak yang bisa kita pahami. Dari khaswaiz ya. Dan kemudian musuhnya lebih dulu gentar gitu. Sebulan sebelum kedatangan Rasulullah ketika mau nyerang gitu. Baru udah kan musuh kan nyari informasi gitu. Baru denger informasinya udah gemeteran gitu. Nah itu lah. Nah itu. Dia antara khaswaiz. Udah banyak sekali banget. 97 disini. Di buku ini. Sayangnya kalau saya sih belum ketemu versi terlimahnya. Atau antum saat. Saya pengen ada terjemahnya. Tapi kalau saya yang nyerjemahin. Habis waktunya. Gak yang buntuk yang lain. Yang lain lah. Banyak yang bisa bersarap guna perusahaan. Mudah-mudahan sih udah ada ya. Terjemahannya. Mudah-mudahan. Atau teman-teman kalau tahu informasinya boleh tulis di komentar ya. Baik Zed. Terima kasih. Jasa kelahir informasinya untuk kita semua. Jadi nambah lagi. PR bacaan kita ya teman-teman ya. Tidak hanya kronologis. Tidak hanya Syama'il yang kita juga pernah dengar penjelasannya. Hari ini kita nambah lagi tentang khusus. Tentang keistimewaan. Atau kekhususan-khususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Subhanakallah. Mubihamdika. Asyadu'ala ila ilianta. Astagfirullah wa atubu'alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang bodiman. Terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda. Untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton.